Intro Akhir dari karir Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo SJL akhirnya dijatuhkan hukuman 10 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat atas kasus pemerasan di Kementerian Pertanian. SJL juga dikenakan denda sebesar 300 juta yang jika tidak dibayar akan digantikan dengan pidana kurungan selama 4 bulan serta uang peganti sebesar 14 miliar rupiah. Berdasarkan informasi yang dihimpun, KPK telah menyelidiki dugaan korupsi di Kementerian Pertanian sejak 16 Januari 2023. Kasus ini bermula dari laporan masyarakat pada pertengahan 2020, namun baru mencuat pada Juni setelah pimpinan KPK menggelar perkara dan menyetujui peningkatan status penanganan kasus ke tahap penyidikan. Kemudian pada tanggal 26 September 2023, KPK menetapkan SJL sebagai tersangka kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian. Menurut seorang penegak hukum, SJL diduga mengumpulkan upeti dari bawahannya selama menjabat sebagai Menteri Pertanian. Uang itu dikumpulkan untuk kepentingan pribadi dan keluarganya loh, serta untuk mendanai kegiatan partai. Upeti ini dikumpulkan sejak 2020 hingga 2022, secara langsung maupun tidak, dengan total 4,94 miliar. Ketika korupsi bergulir, SJL mengaku memberikan uang kepada mantan ketua KPK, Firly Bahuri, sebanyak dua kali. Pertama, sebesar 500 juta dalam bentuk hata asing, dan kedua sebesar 800 juta, dengan total 1,3 miliar. Syahrul juga menyebut, pernah bertemu dengan Firly di Gor Tangki di Jakarta Pusat. SJL enggan menjelaskan maksud dari pertemuan dan pemberian uang itu kepada Firly. Ia beralasan bahwa pertemuan dan pemberian uang itu hanyalah bentuk persahabatan, dan tidak ada hubungannya dengan kasus korupsi di Kementan. Yang menarik dalam kasus SJL ialah, ia pakai uang Kementan untuk kepentingan pribadi dan keluarganya. SJL juga mengalirkan uang haramnya kepada istri, anak hingga cucu untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Tidak masuk di akal. Sejumlah saksi dalam sidang kasus korupsi SJL mengaku bahwa mantan Gubernur Sulawesi Selatan itu pernah membayar renovasi kamar anak SJL, Kemal Redindo, senilai 200 juta. Anak SJL lainnya, yang ini Indra Cunda Dita, juga tercatat pernah merima bayaran. Pembelian sound system senilai 21 juta. ke Direkturat Jenderal Talaman Pangan. Bahkan, Kementan pernah diminta untuk menyiapkan uang untuk keperluan pembuatan kafe cucu SJL, yakni Andi Tenry. Tak hanya itu saja loh, Kementan pernah mengeluarkan biaya untuk sunatan dan biaya ulang tahun cucu SJL dari putranya Kemal Redindo, tak tanggung-tanggung. Nominalnya diperkirakan sekitar 100-200 juta rupiah. Hmm, tidak hanya keluarga, mantan subkoordinator pemeliharaan Biro Umum dan pengadaan kementan, Gempur Aditya mengatakan, SJL juga menggunakan anggaran kementan untuk biaya perawatan skincare anak dan cucu. Kata Gempur, permintaan anggaran itu ditujukan untuk perawatan kecantikan anak SJL, Indira Cunda Dita, dan anaknya Indira Cunda Tita, dan anaknya Tita. Totalnya hampir 50 juta rupiah. Tak kalah menarik, SJL juga gunakan uang kementan untuk bayar biduan, bernama Nayunda Nabila Nijrinah. SJL sebut menitipkan Nayunda Nabila menjadi pegawai honorer di Kementan dengan gaji 4,3 juta per bulan. Aduh, enak banget! Di Kementan, Nayunda diarahkan untuk menjadi asisten anak SJL, Indira Cunda, yang merupakan anggota DPR fraksi partai Nasdem. Dan tidak bekerja di Kementan, akan tetapi Nayunda menjadi honorer selama lebih kurang satu tahun lantaran diberhentikan karena jarang ke kantor. Yang menarik lagi nih dari kasus SJL, juga dia memerintahkan para anak bawahannya gunan mengumpulkan uang di lingkup para Direktur Jenderal, Kepala Badan, hingga Sekretaris di masing-masing Eselon. Uang yang diminta nominalnya beragam, mulai dari 4.000 USD hingga 10.000 USD. Pemirsa pada Editorial Pekanan kali ini, kita akan membahas karir SJL Tamat Usai Divonis. Dan untuk membahasnya lebih lanjut, telah hadir bersama kami, Wakil Pimpinan Redaksi Garuda TV, Virgandi Prayudantoro. Selamat malam Mas Gandhi. Selamat malam Ali. Seperti yang kita sudah saksikan tadi di Editorial Pekanan ini, ini kan akhirnya Syahul Yassin Limpo sudah divonis 10 tahun dan juga dendak sebesar 300 juta rupiah oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor, PN Jakarta Pusat. Kemudian juga ada uang pengganti sebesar 14 miliar. Ini bagaimana? Redaksi kita menyikapinya. Apakah adil hukuman dengan perbuatan yang dilakukan oleh SJL ini, Mas? Ya, Ali dan pemirsa sekalian, bahwa apa yang kita angkat kali ini, di Editorial Pekanan kali ini, bahwa kasus yang sudah divonis dari PN Jakarta Barat terkait vonis yang dijatuhkan kepada SJL ini, memang kita perlu apresiasi. Walaupun lebih ringan dari tuntutan jaksa sebelumnya, yakni 12 tahun. Ini merupakan salah satu hal yang perlu kita lihat bersama, bahwa dari vonis yang diberikan 10 tahun penjara dan juga hukuman denda 300 juta, subsidiar 4 bulan. Dan juga ada kewajipan, yaitu 14 miliar, dan bila tidak dibayar, itu diganti kurungan selama 2 tahun. Dan ini memang kita lihat bahwa penegakan hukum terkait pemerasan ataupun gratifikasi yang cukup besar, yang dilakukan oleh oknum, pejabat yang diberikan mandatnya untuk memberikan kesejahteraan untuk rakyat, khususnya di bidang pertanian, ini disalahgunakan. Nah, memang sebenarnya mungkin rakyat berharap diberikan hukuman yang lebih berat lagi. Karena ini menjadi salah satu bukti bahwa penegakan hukum di Indonesia itu memang berpihak kepada rakyat Indonesia. Tapi kita apresiasi apa yang telah diputuskan oleh penegakan hukum terkait kasus tersebut. Ya, kemudian Mas Gandhi, ini kan kalau kita ngomongin terkait korupsi di kementerian, ini kan hubungannya dengan uang rakyat. Nah, kita lihat dulu beragam respon dari masyarakat berikut ini. Itu ibaratnya sudah setiap dan mana ganti presiden selalu saja Menteri Pertanian itu tidak pernah bisa ngembangkan pertanian kita dan pupuk selalu diatasnya rata-rata. Pupuk petani-petani kita itu sampai kita ditindas petani itu dari harga pupuk saja sudah ketahuan, Pak. Paling tidak ya, selain menterinya, eselon 1 atau eselon 2-nya juga harus diusuk tuntas, Pak. Begitu saja, Pak, komentar saya, Pak. Sekian dan terima kasih. Saya orang kecil, kalau dengar pejabat warung-warung seperti itu, rasanya itu kesel, hati itu sakit. Pengennya tuh, pejabat-pejabat itu dihukum seberat-beratnya. Bila menurut dulu malah dimiskinkan biar dia bisa tahu rasanya seperti orang kecil bagaimana kita merasakan orang miskin bayar pajak tapi malah dikorupsi sama mereka. Itu saja. bonus 10 tahun itu terlalu kecil ya. Karena memang uang pajak rakyat itu seharusnya di depatkan untuk rakyat. Tapi ini akan sendiri untuk keluarganya beliau. Dan menurut tema saya itu harusnya lebih dari 20 tahun atau seumur hidup. karena bisa mempunyai seharga rakyat harusnya memang dananya untuk rakyat dan kembali ke rakyat. Nah itu dia tadi respon dari masyarakat terkait dengan fonis SYL yang sudah diberikan. Nah ini wajarkah masyarakat merespon seperti ini? Ini kan mengingat juga korupsi SYL ini dia korupsinya ini untuk keluarganya kemudian juga yang tak kalah menarik ini SYL juga menggunakan uang korupsinya itu untuk membayar biduan dan dititipkan menjadi pegawai honorer. Jadi bagaimana respon redaksi kita ini? Ya tadi kita bisa melihat bersama Ali respon dari masyarakat yang memang mungkin kita bisa mengatakan bahwa rakyat sangat muak terhadap perilaku korup yang ditunjukkan oleh oknum-oknum pejabat seperti yang telah dilakukan oleh SYL. Ya kan? mau berkilah seperti apapun yang dilakukan oleh SYL ini merupakan yang tidak baik. Dan ini rakyat berharap pemimpin itu juga memberikan kesejahteraan untuk rakyat dan juga amanah dan jujur. Ini salah satu yang sebenarnya tadi yang disampaikan oleh masyarakat mereka membutuhkan pejabat yang memang bisa memberikan kesejahteraan untuk rakyat Indonesia. Ya kemudian terakhir ini Mas Gendi singkat saja dari kasus ini apa yang harus dilakukan agar tidak terjadi kembali ini Mas? Ya memang ke depan pemerintah harus tegas dan selektif dalam memilih calon menteri ataupun pejabat untuk di bidang-bidang kementerian yang ada karena ini merupakan tanggung jawab moral siapapun yang akan dipilih khususnya untuk pemerintahan mungkin nanti depan di Pak Prabowo Gibran itu bisa memilih calon-calon pemimpinnya sesuai dengan kapasitasnya untuk kepentingan rakyat ke depan yang lebih baik baik terima kasih Mas Gendi telah bergabung di editorial Pekanan pada pekan ini sama-sama Ali Pekanan 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 Terima kasih.